Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend Pernah nggak sih di HP kalian tuh muncul notifikasi yang sangat mengganggu dan nggak enak banget dan memenuhin, menutupi notifikasi-notifikasi yang lebih penting Bahkan beberapa di antara notifikasi itu isinya cuma iklan yang bunyi di tengah rapat lah atau di tengah kelas gitu ya, sangat mengganggu banget Nah, sebenarnya notifikasi itu bisa banget loh kalian matikan Gimana caranya? Gampang banget Bersama saya Bagus, inilah cara mematikan notifikasi di HP Oke, disini notifikasi yang saya maksud adalah notifikasi dari tiap-tiap aplikasi Jadi nggak semua notifikasi itu dimatikan Jadi cuma aplikasi-aplikasi tertentu yang notifikasinya itu kalian matikan Nah, video ini akan saya bagi dalam 2 part ya Yang part pertama ini ada 2 HP yaitu Xiaomi 11T Pro dengan MIUI 13 berbasiskan Android 12 Dan ini adalah OPPO Reno7 4G dengan ColorOS 12, basisnya juga Android 12 Nanti di part kedua saya akan menggunakan HP dari iPhone, yaitu iPhone XR yang sudah pakai iOS 14.5 ya Ya, pokoknya iOS 14 lah Nah, HP keduanya itu adalah Samsung Galaxy A11 Dia masih One UI 3.1 yang basisnya Android 11 Nggak dapat Android 12 Ya iyalah, jadul juga sih sebenarnya Oke, untuk part pertama ini adalah Xiaomi dulu ya Kalau Xiaomi caranya cukup gampang ya Sebenarnya semua Android caranya gampang sih Ini saya aktifin dulu ininya Screen recordnya, oke Oke, nah untuk Xiaomi ini gampang banget Kalian tinggal aktif ke ini aja, ke pusat notifikasinya Nah, nanti di sini ada banyak banget notifikasi nih Kalian mau blokir, misalkan mau blokir Ini ada aplikasi yang arti ya Saya mau blokir notifikasinya Karena nggak begitu penting kan Tinggal dipencet aja, tahan Nah, di sini kalian bisa langsung pilih lainnya Nah, langsung di sini tampilkan notifikasi Langsung dipilih aja Nanti dia langsung mematikan semua notifikasinya Eh, semua notifikasinya Tapi kalau nggak pengen semuanya juga bisa diubah-ubah ya Misalkan mau ikonnya doang dihilangin Bisa notifikasinya doang Bisa, ini bisa, pokoknya bisa diaktif Bisa di nonaktifin deh Kalau mau yang satu atau dua elemennya aja Tapi kalau mau di nonaktifin semua Tinggal pilih aja yang tampilkan notifikasi itu dimatikan Oke, nanti abis itu dia nggak akan lagi kirim notifikasi di HP Ini untuk Xiaomi ya Selanjutnya, untuk Oppo, Oppo Reno7 4G Yang udah pake Android 12 juga Nah, kalau di sini notifikasi cara matiinnya gimana Misalkan, ini ada si Halo ya Halo ini kan agak suka ngirim Pasti sering banget yang ngirim-ngirim berita artikel ya Cuman ini notifikasi bisa dimatikan Caranya gampang Sama yang kayak tadi Pilih aja, ditahan Nah, langsung pilih nonaktifkan notifikasi Atau mau lewat pengaturan lainnya juga bisa Tuh, di pengaturan lainnya di sini ada Cara notifikasinya muncul ya Di sini bisa diatur juga Satu persatu kayak tadi Mau push-nya doang Atau Bisa juga ngilangin nada drink-nya juga bisa Kan suka bunyi ya Itu bisa dihilangin Tapi saran saya langsung aja Pilih yang nonaktifkan notifikasi Oke, nonaktifkan notifikasi Udah, nanti dia nggak akan muncul lagi Sama nih internet juga begini Internet browser juga nonaktifkan Nonaktifkan, udah Udah gitu aja, gapapa banget Nanti kita lanjut ke part kedua ya Kita akan ada HP iPhone XR dan Samsung Galaxy A11 Sekian dari bagus Jangan lupa untuk like dan share video ini Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi Kunjungi juga situs nextrend.com Untuk update berita teknologi terkini Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga Buat yang belum Buat kalian yang masih keluar-keluar Jangan lupa ya Untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin Kalau ada kesempatan Supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya